Intro Stasiun Kota Mulai dibangun pada April 2021 Memiliki panjang 412 meter Lebar 20,6 meter Dan kedalaman hingga 20,1 meter Stasiun terakhir pada fase 2A ini Akan menjadi salah satu stasiun terindah Dan terintegrasi sempurna Dengan kawasan kota tua Dan moda transportasi publik di sekitarnya Desain stasiun kota MRT Jakarta Mengusung konsep Duara Batavia Duara Batavia diambil dari bahasa Sansekerta Yang memiliki arti gerbang Batavia Hal ini merujuk pada posisi stasiun kota MRT Jakarta Yang menjadi salah satu gerbang penghubung Antara kota tua dan distrik Jakarta Stasiun kota didesain dengan apik Sehingga akan mengembalikan ingatan Akan Jakarta pada masa lampau Sekaligus visual modern Jakarta masa depan Pada saat ini 25 November 2022 Pekerjaan stasiun kota dan stasiun gelodok Yang under CP203 Sudah mencapai 19,84% Dan saat ini kita sedang mengerjakan pekerjaan Diafragma wall Itu dinding untuk stasiun kota Pekerjaan di wall di stasiun kota Berbeda dengan pekerjaan di stasiun lainnya Karena kondisi lapangan yang cukup dekat dengan bangunan sekitar Dimana jarak di wall kurang lebih 2 meter Hal ini cukup menjadi tantangan dan banyak hal yang harus diantisipasi Oleh karena itu PT MRT Jakarta Perseroda Menggandeng subkontraktor yang berpengalaman secara internasional Untuk pekerjaan di wall писos Bauer Pratama Indonesia Bauer Pratama Indonesia Bauer Pratama Indonesia Bauer Bauer Specialist dan kami adalah salah satu pemimpin di dunia. Bawa Pratama Indonesia telah memilih sebagai subcontractor untuk Sumitomo Corporation untuk Kota Station. Kota Station ini adalah sangat menjahat karena beberapa item. Item 1 adalah tingkat tinggi tinggi yang mengambil dengan layer hard material, yang membuatnya mudah untuk menerima. Selanjutnya, seperti yang Anda lihat di tempat ini, ini adalah tingkat tinggi tinggi. Jadi, kita mempunyai problem logistik dan, obviously, trafik yang beradaan masih beradaan. Kita mempunyai bekerja dengan baik dengan baik untuk bekerja. Karena, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita mempunyai lama di negara. Kita mempunyai lama, kita mempunyai lama, yang mempunyai untuk bekerja di tempat yang berada di tempat yang berada. di tempat yang berada di tempat yang berada di tempat ini. Pekerjaan ini punya tantangan tersendiri karena kita harus melakukan soil improvement, kemudian juga kita harus melakukan pre-con survey, pre-construction survey ke bangunan-bangunan sekitar, memastikan kondisi bangunannya. Apabila ada perbaikan yang perlu dilakukan untuk menjamin keadaan pada saat penggalian, itu akan kita lakukan. Stasiun kota juga memiliki keunikan sendiri. Dalam stasiun kota, nanti kita akan memiliki galeri yang akan menunjukkan temuan-temuan yang kita temukan selama pekerjaan MRT. Dan temuan-temuan cagar budaya ini akan kita display dengan konsep galeri di sisi utara stasiun kota. Pembangunan stasiun kota seakan membuka kembali lembar buku sejarah Jakarta. PT MRT Jakarta Perseroda memastikan temuan cagar budaya seperti rel tram puno hingga saluran air terakota yang ditemukan di area konstruksi CP203 akan direlokasi dengan baik agar kondisinya tetap terjaga seperti saat penemuannya. PT MRT Jakarta Perseroda bersama dengan tim ahli arkeologi dan kontraktor pelaksana konstruksi telah menyusun metode pekerjaan penyelamatan temuan cagar budaya dan temuan arkeologi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi rutin juga dilakukan dengan instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nantinya, temuan cagar budaya seperti rel tram puno hingga saluran air terakota akan ditampilkan di Galeri Sisi Utara Stasiun Kota sebagai bagian dari upaya pelustarian sejarah Jakarta. Stasiun Kota akan menjadi salah satu pemantik revitalisasi kawasan kota tua. Area yang telah menjilma menjadi kawasan ramah pejalan kaki dan pesepeda. Stasiun Kota adalah gerbang Batavia. Stasiun Kota adalah wajah Jakarta pada masa lalu dan masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!